Oke, jadi mengenai masa, ini ada tiga pendekatan yang saya kira penting apabila kita bicara tentang masa. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang konvensional ketika kita bicara tentang masa. Masa digambarkan sebagai satu kelompok orang, orang kumpulan dari orang, yang memiliki satu kesadaran transformatif dengan potensi tindakan dan potensi perubahan. Itu yang pertama. Jadi masa didefinisikan secara positif sebagai aktor dari perubahan. Nah, pandangan tentang masa yang demikian ini biasanya dianut oleh populisme demokratik, sebagaimana yang banyak berkembang dalam pikiran politik Amerika Latin, juga berkembang dalam alam pikiran demokratis di Indonesia, fungsi tentang masa yang sejenis itu. Nah, yang kedua, tapi yang kedua ini, satu pandangan yang bertentangan dengan pandangan yang pertama, kalau pada yang pertama itu masa itu digambarkan sebagai satu kelompok yang punya fungsi yang produktif bagi demokrasi, fungsi emansipatif bagi mungkinnya perubahan, maka pada pandangan yang kedua tentang masa, masa justru didefinisikan secara sebaliknya. Pandangan yang kedua ini bersumber dari pemikiran tokoh klasik Gustave Lebong. Lebong mengatakan bahwa masa adalah kumpulan orang yang ditandai dengan satu pikiran kolektif. Satu pikiran kolektif yang seperti apa? Nah, menurut Lebong, di dalam masa ada proses transformasi dari individu yang sadar menjadi masa. Nah, Lebong melanjutkan bahwa di dalam masa yang rasionalitas, kesadaran individual, dan dimensi sublim dari intelektualitas itu hilang. Dengan demikian, masa memang adalah selalu ditandai dengan kekaburan dari sikap individual, hilangnya kebebasan individu, hilangnya rasionalitas, dan bertolak belakang dengan intelektualitas. Nah, jadi di dalam Lebong memang masa itu dipandang sama seperti kaum barbar, yaitu satu kelompok yang bertindak hanya berdasarkan insting, tidak berdasarkan akal. Nah, di sini Lebong mengatakan bahwa yang lebih pokok lagi bahwa masa itu karena keterbatasan dalam kapasitas intelektual, kapasitas pemikiran, maka masa menurut Lebong itu hanya bisa berpikir atau hanya bisa berpikir secara efektif di dalam gambar. Masa itu lebih mudah berpikir secara visual. Dia tidak mengenal konsep, atau kalaupun dia mengenal ide, maka ide-ide itu hanya bisa diterima secara mutlak atau ditolak secara mutlak. Oleh karena itu, masa memang bukanlah satu agen yang dianggap bisa berpikir. Nah, oleh karena itu dalam posisi yang kedua ini, menurut Lebong, masa itu bersifat tidak produktif bagi demokrasi. Nah, pandangan yang ketiga mengenai masa itu muncul dari satu surut pandang yang lebih filosofis. Yaitu kalau yang kedua dari Gustav Lebong, yang ketiga masa dalam pikirannya Elias Kaneti. Nah, Kaneti mengatakan apabila Lebong, di dalam Lebong masa itu didefinisikan secara psikologis, yaitu sebagai mental kolektif, di dalam Kaneti, masa lebih didefinisikan secara alamiah. Maksudnya apa? Kaneti mengatakan bahwa pada dasarnya, secara naturalistik, manusia itu selalu takut pada sesuatu yang asing yang datang dari luar, yang menghampiri dirinya. Nah, jadi bawaan alamiah manusia itu jadi gitu, dia selalu takut pada sesuatu yang asing yang datang dari luar, yang menghampiri dirinya. Nah, dengan demikian, karena rasa takut yang bersifat alamiah ini, manusia menanggung apa yang disebut oleh Kaneti sebagai the burden of distance, beban jarak. Nah, Kaneti mengatakan, satu-satunya wahana, satu-satunya event, satu-satunya peristiwa, di mana ketakutan dan beban manusia akan jarak itu lenyap, itu hanyalah di dalam masa. Nah, di sini, Kaneti mengatakan bahwa masa secara alamiah justru memiliki fungsi yang sangat penting bagi munculnya vitalitas. Di dalam masa orang itu merasa hidup, di dalam masa orang itu merasa setara dan seluruh perbedaan itu lebur, dan kemudian muncul keberanian, muncul rasa soliditas, dan muncul rasa kehangatan sebagai manusia. Nah, di sini, Kaneti mengambil satu, apa, menjelaskan masa dalam satu kerangka yang lain lagi, gitu. Dia tidak melihat dalam satu, dia tidak melihat masa melalui fungsi ekstrinsik yang didefinisikan dari luar, tetapi dia justru melihat masa sebagai satu kecederung alamnya di mana manusia bisa melepaskan diri dari ketakutannya. Terima kasih telah menonton!